Intro Saat ini di negari Tigo Janko terdapat Pusat Pengembangan Industri Tenun guna memfasilitasi IKM dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, layanan produksi, penelitian, promosi, serta pemasaran. Pusat Pengembangan Industri Tenun ini dirismikan Mufida Yusuf Kala selasa lalu. Peresmian ditandai dengan pengguntingan PITA dan peninjauan bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyo, Menteri Pendidikan Muhajir, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, Bupati Tanah Datar Irdiansa Tarmizi, Ketua Dekra Nasda, Sumatera Barat Nevi Irwan Prayitno, serta Direktur Jenderal Industri Kecil Meningah Kementerian Perindustrian Gati Wibawa Ningsi. Menurut Mufida saat ini perajan Tenun semakin berkurang jumlahnya, sedangkan generasi muda banyak lebih memilih berkarir di bidang yang lain. Untuk itu perlu motivasi kembali agar anak gadis Minangkabau mencintai Tenun dan menikutinya sebagai keterampilan sekaligus menjadi sumber penghasilan. Sementara itu, Dirjen IKM Kememperin Gati Wibawa Ningsi mengatakan, Pembangunan Sentra IKM Tenun terintegrasi ini dibiayai dari alokasi khusus revitalisasi Sentra IKM Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2017 dan 2018. Hampir 11 miliar anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan Sentra Tenun, yang juga diproyeksikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan itu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung produksi, beserta sarana dan prasarana pelengkap. Kememperin pada tahun 2017 juga telah memfasilitasi pengadaan peralatan Tenun, berupa dua unit ATMB Jakuat, satu unit alat pelubang kartu motif Tenun, dan satu unit mesin kelos elektrik kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang ditempatkan di Sentra Tenun Lintau Buwo, negari Tanjung Bonai. Menjawab peluang ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun Sentra IKM Terintegrasi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Desa Pariangan sebagai salah satu desa tercantik di dunia. Dan dua daerah ini diharapkan dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Ini apa namanya dana DAK-nya. Jadi kan dana alokasi khusus itu kan melalui kementerian. Nah terus sudah gitu kita kawal supaya mereka dapat dana alokasi khususnya. Selain itu juga kita bantu pelatihan-pelatihan yang nantinya. Supaya mereka tadi sudah disampaikan oleh Bu Yusuf kala, itu akan lebih ke penggunaan Satwaran Alam. Untuk anggaran berapa di alokasi di Sumatera Barak khususnya ini? Kalau misalnya untuk DAK kan 8,5 miliar dari DAK. Tapi selain itu kita kasih pelatihan-pelatihan nanti. Satu paketnya kan sekitar 200 jutaan untuk 20 orang. Apa yang inginkan menter persenya dengan hal seperti ini? Kita kan mempunyai fokus. Tahun 2020 kita akan jadikan Indonesia sebagai muslim fashion di Indonesia. Nah Indonesia itu kan kaya akan tenun ya kan? Nah selain tenun dari timur, kita akan angkat tenun dari barat juga. Antara lain dari Sumatera Utara dan juga dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ini katanya disebutin banyak banget tuh. Ragamnya kan? Nah ini kita akan angkat sebagai bahan bagus untuk musana muslim. Kan sesuai dengan daerahnya kan di sini muslim. Selain itu Yopalembang, Jambi dan lain-lain. Dari Tanah Datar, Tim Biputan, AIN News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.